Jadi saya telepon kedutaan besar, saya telepon Sun Jung Ki, Kim Woo Bin, Jong Gong, pokoknya semua saya kerahkan lah ya. Tapi gini Kang, kan juga pasti banyak masyarakat, bahkan di Instagram aku juga udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya ditanya juga sama Kang Emil. Artinya kan bisa dijawab lewat Pico Bar sebenarnya ya. Betul. Kalau itu kan kita ngomongin internet itu adalah Pico Bar kan internet ya, akses internet itu untuk medium kelas lah, ada beberapa di bawah. Tapi kalau untuk yang langsung ke grassroots Kang, apa aja yang sudah dilakukan oleh Kang Emil untuk menangani COVID-19 ini? Ya, jadi mungkin istilahnya offline atau online ya. Betul. Saya menyadari wilayah saya sangat luas, internet literasi juga masih ada gap, desa kota gap masih tinggi. Maka kita bikin program yang membumi, kira-kira begitu. Satu, kita ada program namanya Jabar Quick Response. Jabar Quick Response ini adalah tim lapangan, setiap ada masalah kemanusiaan, itu tim ini bergerak 1x24 jam. Nah, di tengah COVID-19 ini Kang, masih ada kan berita-berita rumah runtuh, reot kan gitu ya, orang tua sebatang kara. Nah, itu sebenarnya nggak saya posting, karena bagi saya itu rutinitas lah. Itu orang per hari ini gerak, ngebangunin rumah, menolongin orang. Jadi, hidup sekian persen, tidak 100% COVID-19, tapi kemanusiaan-kemanusiaan yang lain kita bantu melalui teritorial itu satu. Kedua, kelebihan pemimpin kan menggerakan. Maka ada 1 juta pemuda nunggu komando, yaudah, saya fikon kan kemarin, Karang Taruna, KNPI, itu kalau dikumpul-kumpul, pemuda itu 1 juta. Cuman kan nunggu arahan. Maka ini saya bikin, gini deh, di masa COVID ini, 1 juta ini, semua deklarasikan jadi relawan dulu. Siap, Pak Gub. Tugasnya apa Pak Gub? Saya bagi tiga. Ronde pertama, tukang edukasi. edukasi jaga jarak, bikin sepanduk ke kampung-kampung, mengedukasi disinfektan, nyemprot-nyemprot, itu sudah dan sedang. Masuk ronde kedua, Kang, yaitu sekarang menyisir orang-orang yang kelewat pendataan sembako. Saya bilang jangan ada orang kelaparan di Jawa Barat. Nah, kalau kelewat, Anda-Anda pemuda, cek, kemudian kalau ketemu, namanya daftarkan ke aplikasi PicoBar, di fitur aduan. Nah, ketiga, si 1 juta relawan ini nanti kalau benteng terakhir kita jebol, yaitu darurat kesehatan, ruang isolasi, dan sebagainya, saya bilang kamu-kamu wajib jadi relawan kesehatan. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang mungkin aku pingin Kang Emil cerita ya, betapa bahwa bantuan untuk warga rentan miskin ini istilahnya agak sulit sih. Pokoknya orang-orang yang harus tinggal di rumah, sementara mereka dengan tinggal di rumah itu tidak punya penghasilan gitu ya Kang ya. Nah, dari Kang Emil sendiri, tadi sempat dibilang juga ke Arang Taruna, di data orang-orang yang butuh bantuan langsung tuna, yang butuh sembako, seberapa banyak, dan memang sepenting apa sih Kang kita membantu mereka? Ya, gini. Saya bicara dulu keilmiahan ya. Jadi, kita ini punya data sensus ekonomi yang berdasarkan penghasilan. Dari penghasilan ini, maka negara mengklasifikasi, Kang Iwet. Ada zona namanya menengah bawah, kira-kira gitu lah ya. Dari 100% menengah bawah itu, ada 25% terbawah yang tidak punya tabungan dan tidak punya aset. Kalau enggak dapat duit, dia kelaparan, mau jual apa juga enggak punya. Itu ada di 25% terbawah. Itu yang kategori miskin. Nah, selama ini, mohon maaf, miskin yang existing ini dibantunya oleh pemerintah pusat dengan namanya kartu PKH, duit tunai, dan kartu sembako. Dikirim apa, sembako kira-kira begitu. Nah, dari 25% sampai 40, Kang Iwet, itu masuk kategori rawan miskin. Tapi hidupnya mandiri, si kelompok 25 sampai 40 itu. Dari 40 sampai 100%-nya itu kelompok menengah, kira-kira gitu ya. Nah, yang sekarang menjadi korban COVID itu, Kang Iwet, adalah kelompok dari 25 sampai 40% tadi. Yang tadinya hidupnya pas-pasan, tapi tidak miskin, tidak tangan di bawah, masih bisa hidup, tabungan ada secukupnya, aset juga sepunyanya. Gara-gara COVID, kira-kira gitu ya, pendapatannya hilang, penghasilannya turun, kena PHK. Maka, si kelompok 25 sampai 40% ini jatuh, masuk ke garis, bergabung dengan garis yang 25% tadi. itu kira-kira, nah, itulah yang harus kita bantu. Jadi, kalau kelompok 25% terbawah, sebenarnya sudah di cover oleh negara, yang sekarang berdebat itu, siapakah yang berhak disebut kelompok 25 sampai 40%. Nah, itu penuh perdebatan lah ya. Tapi, saya sampaikan begini, pertolongan negara itu, kalau di Jawa Barat, banyak sekali. Jumlahnya ada sembilan, kan. Ya, satu yang 25% terbawah, PKH Sembako, tadi sudah saya terangkan. Masuklah bantuan ketiga, yaitu namanya, Kartu Prakerja. Ini buat pengangguran, dan kena PHK, dikasih Rp600.000 x 3 bulan. Jika Anda masih muda, kepala keluarga, nah, ambil pintu pertolongan yang ketiga, namanya Kartu Prakerja, silakan daftar online. Masuk lagi bantuan namanya Dana Desa. Jika Anda rawan miskin jatuh, tapi tinggalnya di desa, Anda jangan pakai pintu ketiga, pakai pintu Dana Desa. Kemudian yang kelima adalah bantuan Presiden, khusus supaya perantau di Jabodetabek tidak mudik. Jadi, jika Anda, KTP Jawa Tengah, KTP Jawa Timur, tinggalnya di Depok, di Bogor, di Jakarta, dan tidak mau mudik, tapi tidak ada pendapatan, Anda pakai pintu pertolongan yang keberapa tadi? Kelima, ya? Keliga, kan? Kan satu PKH, dua, Sembako, tiga, KTP Prakerja, empat, Dana Desa, lima, berarti. Nah, jadi, para perantau jangan khawatir. Kalau Anda merantau di Jakarta, Pak Jokowi menjamin tiga bulan kali enam ratus ribu. Kemudian ada dana dari Kementerian Sosial, namanya Bansos, Kemensos. Itu untuk siapa saja? Nah, kalau enam ini masih enggak cukup, Kang Iwet, saya ngasih lima ratus ribu kali empat bulan dalam bentuk sembako dan uang, sudah saya kirim. Masih enggak cukup juga di nomor delapan ada namanya Bantuan Bupati Wali Kota. Masih enggak cukup juga kepada mereka yang tidak terdaftar karena tidak punya KTP, misalkan gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan kelaparan, kita ada program nomor sembilan gerakan nasi bungkus, nasi bu namanya, untuk minimal mereka makan tidak kelaparan. Nah, di luar itu, kalau masih ada yang kelewat-kelewat lagi, kita titip masyarakatlah tolong membantu. Karena jumlah masyarakat yang mampu jauh lebih banyak daripada yang tidak mampu. Cuman, masalahnya cuman satu, kemanakah saya menolongnya? Kira-kira gitu kan? Persis. Jadi orang baik itu banyak, si anak kecil dua itu saja, dua dari ribuan yang saya yakin juga punya niat yang sama. Nah, jadi, live stream fest ini harus jadi platform dan bikin yang mirip sebanyak-banyaknya bahwa COVID ini masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah, yang terdampak juga semua orang, maka kita yang masih berkecukupan, masih punya tabungan yang bisa dibelanjakan, masih punya aset yang bisa dijual, mari kita survive sendiri dulu. Nah, Aagi menyarankan begitu, jangan langsung-langsung minta bantuan sosial, Kang. Kita, kalau punya tabungan, pakai tabungannya, kan tujuan menabung itu untuk dipakai di saat-saat darurat, bukan hanya menambah kekayaan. Kalau tabungannya habis, jual aset dulu, mungkin punya perhiasan, apa kendaraan berlebih, dan sebagainya. Baru kalau tabungan habis, aset habis, barulah minta tolong. Berarti tangan di bawah. Nah, minta tolong juga urutannya, ke keluarga dulu, keluarga kan lebih mengerti. Kemudian, ke sanak saudaranya, baru ke negara. Jadi, jangan sampai ada kejadian, yang dapat bantuan, gelangnya berlimpah di tangan kiri, rencung di tangan kanan, dan sebagainya, kan. edukasi lebih mulia tangan di atas, edukasi lebih mulia jadi orang mandiri, berjuanglah sampai titik-detik penghabisan, baru kalau sudah tidak punya tabungan dan aset, barulah menjadi tangan di bawah. Nah, mudah-mudahan itulah kelompok-kelompok yang terakhir, Kang, yang kita bantu. Saya kira pesan moralnya itu.